Halo sobat bunda, jumpa dengan saya bunda skar ayunda di tarot artis korea namun sebelumnya buat kamu yang baru saja melihat channel youtube bunda ini ini adalah channel youtube bunda yang baru jadi mohon please subscribe dan buat kamu yang ingin melihat artis kesayangan kamu kamu bisa kirim pesan kamu di kolom komentar sobat bunda di beberapa bulan yang lalu bunda melihat bagaimana Song Jongki dan Hyo Bin ini dalam koneksi asmaranya masih belum ada walaupun mereka juga ada ketertarikan karena buat Jongki sendiri dia masih trauma dengan masa lalu jadi harus berhati-hati namun dengan berjalannya waktu apakah kedekatan mereka saat ini ada perasaan yang berubah ataukah masih sama maka di kesempatan video kali ini bunda akan melihat bagaimana apakah ada koneksi asmara dari Jongki dan Hyo Bin di kampung yang pertama disini ada 7 pedang buat Jongki sendiri masih ada trauma dalam pikirannya yaitu dia masih punya beban di masa yang lalu mungkin masih ada peristiwa-peristiwa yang tidak bisa dilupakan bunda akan shuffle kartunya seperti biasa ya sobat bunda untuk melihat bagaimana apakah perasaan dari Jongki dan Hyo Bin saat ini masih sama atau tidak bagaimana perasaan Jongki dan Hyo Bin bunda akan melihat dulu dan akan seimbangkan dulu dengan singin ball supaya bisa bunda mendapatkan petunjuk untuk dibaca ya sekarang bunda akan melihat koneksi dari Jongki dan Hyo Bin baik sekarang bunda akan melihat koneksi dari Jongki dan Hyo Bin 2 kartu ini ada 3 tongkat dan perwira tongkat ini sama-sama ya kalau dari 2 kartu ini sih bunda bisa mendapatkan pesan mereka berdua tuh juga ada rasa ya benih-benih asmaranya itu mulai tumbuh dalam hati karena ini adalah elemen api pasti apinya adalah api asmara jadi 2 kartu ini juga angka 3 ini melambangkan kasih sayang angka 3 melambangkan kasih sayang maka diantara mereka sepertinya bila kita lihat dari 2 kartu ini ada perasaan atau tumbuh benih-benih asmara namun apakah asmara yang tumbuh dalam hati mereka itu bertumbuh dan bersemi begitu atau mereka kelanjutannya bagaimana mari kita lihat untuk Jongki ya ya song Jongki dulu bunda akan lihat dengan kartunya dia Jongki disini rupanya sudah bisa lepas atau trauma dari perkawinan yang lalu dia bisa melewatinya karena ada as koin ini mengartikan bagaimana trauma masa lalunya sudah mulai sembuh ya dia berani untuk melangkah berani untuk mencintai seseorang lagi karena dalam hidup adalah bagian dari perjalanan hidup yang dia alami ini adalah bagian dari takdir jadi dia mulai berpikir positif dan disini ada sembilan koin sembilan koin ini mengartikan bagaimana siapnya dia untuk menerima wanita dalam hidupnya lagi dalam hatinya lagi dan disini ada lelaki yang digantung namun saat ini dia hatinya sedang merasakan juga bila kita kaitkan dengan kartu yang pertama merasakan jatuh cinta wajar seorang cowok tidak akan lama-lama untuk tidak jatuh cinta ya nah bila kita sambung bila kita lihat dari kartu pertama tadi bahwa adanya benih-benih asmara maka disini rupanya Jongki terbiasa dengan Hyobin ini mengarah kepada bagaimana perasaan Jongki dengan Hyobin tertarik dan dia juga kagum dengan kedewasaan Hyobin seperti itu ini koneksinya dari Jongki ke Hyobin ini sangat keras ya sobat bunda namun dia belum berani juga ini untuk benar-benar serius mengapa? kita coba lihat dulu hati dari Hyobin atau pikiran dari Hyobin Hyobin rupanya disini sembilan kartu yang mengartikan bagaimana 10 piala sama Hyobin juga merasakan ketertarikan dengan Jongki dan apakah Hyobin ini ketertarikannya itu benar lama akan bertumbuh dan bertahan lama perasaannya karena di kartu yang berikutnya The Start atau Bintang ini mengartikan masih hangat-hangat kuku belum benar memberikan hatinya atau masih ragu sama keduanya juga masih ragu yang dibutuhkan adalah segera terbuka segera saling terbuka segera mengatakan kalau memang cinta ya cinta jangan menggantung atau jangan disimpan dalam hati itu yang terbaik ya karena di kartu ini adalah pengadilan akhir ini mengartikan bagaimana untuk apa lagi sih kalau memang Jongki cinta Hyobin juga cinta tidak masalah karena mereka juga single dan single dan di 2022 nanti sepertinya Jongki dan Hyobin ini akan membuka hatinya hati mereka berdua untuk berikrar ya begitu ini sih harapan dari bunda ya karena kartu ini sangat bagus untuk mereka berdua 2022 itu tahun yang bagus buat Jongki dan Hyobin bila ingin mengungkapkan perasaan cinta mereka itu sangat bagus artinya mengapa artinya bila mereka mengungkapkan perasaan cinta dan akhirnya di kartu ini juga nampak ada pernikahan ya di kartu yang untuk untuk Jongki tadi itu ini ini artinya sudah melewati trauma masa lalu ini bisa bila mereka sekali lagi mengungkapkan perasaan cintanya dan bisa langsung menikah itu 2022 ada tahun yang baik buat apa menunda-nunda waktu lagi ya buat Jongki sudah saatnya mereka berdua itu juga mengalami kebahagiaan di asmara bukan hanya di karir terus gitu ya maka tunggu apa lagi bila memang mereka berdua saling jatuh cinta jangan menyimpan perasaan cinta lama-lama dalam hati nanti malah menjadi karma buruk yang terjadi akan ada masuk karma dari orang lain yang memang mengambil kesempatan itu akhirnya mereka tidak bisa bersatu maka di 2022 ini adalah tahun yang baik buat mereka berdua untuk mengungkapkan cintanya dan bila menikah itulah tahun yang baik buat mereka berdua jadi jawabannya koneksi asmara mereka ini sudah ada koneksi asmara antara Jongki dan Hyo Bin ayo kita doakan bersama semoga Jongki ini mendapatkan kebahagiaan dalam asmara juga oke sebat bunda buat kamu yang merequest ini bunda sudah kabulkan semoga kamu puas sampai disini salam sobat bunda ini adalah channel baru bunda yang dulu adalah Tarot Sekar Ayunda sekarang sudah bunda pindah di channel khusus tarot korea jadi buat kamu yang baru saja menemukan channel youtube bunda ini please subscribe like bila kamu suka dan kirimkan pesan di kolom komentar artis siapa saja terutama khusus tarot korea artis korea siapa saja yang bisa kita bahas di video selanjutnya sampai jumpa salam selamat menikmati selamat menikmati